Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riyadi, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Malang tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sehat semuanya? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillah ya kita pada hari ini, pada tanggal 17 November 2020, kita ketemu lagi, meskipun dalam kondisi masih pembelajaran dari, saya berharap kami masih dalam kondisi sehat. Oke, dan pastinya Pak Adi senang, Pak Adi senang kalian merupakan, masalah panjang kita jarang bisa komunikasi, seperti di jam pembelajaran seperti ini. Oke, langsung aja hari ini Pak Adi akan melanjutkan materi pembelajaran, tapi sebelum membeli masa pembelajaran, saya mau salah-salah mimpin doa. Silahkan. Sebelum membeli kegiatan pada pagi hari ini, mimpin kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi. Selesai. Oke, terima kasih. Nanda Octavia Merah ya. Sebelum, sebelum kita memulai pembelajaran, pagi hari ini, Pak Adi akan mengangkatkan dulu. Nanti ketika Pak Adi beraksin, silahkan kalian mengangkat tangannya. ya, cukup tunjukkan aja. Ya, Pak. Pertanya pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya akses dari yang pertama, Octavia Mira. Octavia Mira. Pak Pak. Rahma Kartika. Rahma Kartika. Iya, oke. Rana Dhani. Oke, ya. Kameranya belum muncul. Oh, iya, ada. Oh, terima Prilia. Pindih Pusik Tasari. Oke. Oke. Yang lainnya belum bisa gabungi. Kelas online kita yang ini. Gak apa-apa Pak Adi lanjutkan. Pada pagi hari ini, Mereka akan belajar di KD, di KD Persebuatan. Ini adalah pelanjutan dari bagi. yang telah kita pelajari indikator dan materi yang akan kita pelajari oke dan untuk materi materi sebelumnya masih kita akan mempelajari alat animasi, kalau dulu kita berbicara prinsip dasarnya animasi, dan katanya sehari-hari nanti jika kalian mau pelajari ini bisa diterapkan diterapkan seperti apa, contohnya dalam pembuatan iklan, karena kalau kita lanjutkan sekarang itu di TV, di media manapun, kita sudah menggunakan apa lagi, jadi masih bisa kita gunakan nanti kita terapkan video kita sehari-hari oke, kita dilanjutkan dengan share screen materi yang kita pelajari hari ini kalau tampilan kalian putus-putus atau kalau bisa non-aktifkan kamera ya suara kalian terdengar dan suara oke ya Pak Adit share screen untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini oke, sudah kelihatan koneksinya juga Pak koneksinya juga ya oke, tapi kelihatan ya oke Pak Adit jelaskan tampilannya Pak Adit share bisa terlihat disini si koneksi sudah Pak oke sudah Pak Adit lanjutkan oke 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 modul modul informasi dan kompetensinya keanggian multimedia jadi mata animasi atau mata pembelajaran animasi dua dimensi dan tiga dimensi ya buat produksi animasi dua dimensi oke oke ada pun tujuan tujuan dari Kandi ini adalah pertama menjelaskan teknik produksi animasi 2D dengan tempat ya masih bisa didengar suaranya Pak Adit oke Pak Adit lanjutkan kedua berikutnya adalah aplikasikan teknik produksi animasi dua dimensi dengan dengar kemudian merancang animasi dua dimensi dengan sermat dan yang terakhir adalah membuat animasi dua dimensi dengan kreatif ya itu tujuannya kemudian alat-alat dan bahan materinya alat dan bahan untuk membuat animasi dua dimensi yang pertama pastinya disini dijelaskan alat animasinya komputer dan minimal kita punya komputer yang lakukan kemudian memori 64 megabit kemudian VGA-nya 32 harddisk-nya minimal adalah 20 gimana anak-anak masih bisa mendengar saya ya oke sekarang sambil coba kalau sekarang kalian komputer kalian sekarang berapa giga 500 hampir 500 sampai 1000 iya 500 sampai 100 ini kalau jadi kecil sekali ya dengan harpsi komputer kalian keluar biasa bagus oke pak dilahirkan alat dan bahan membuatkan 2 dimensi ini alat yang ada bloodbed scanner bloodbed scanner atau bloodbed scanner scanner fungsinya jelas untuk memasukkan bar menu digital ini ada di kelas kita lab kita mudikan ada 4 kemudian ada mini apa sound card ya kemudian yang ada live block ada 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 fungsinya adalah untuk jadi live cara kerjanya kalau kita mau mengganggar layar perlahan layar setiap ditumbar ditumpuk lagi kertas berikutnya digampir lagi gerakannya dan seterusnya ini adalah yang kita gunakan untuk mengeras dikabar atau teres tanggal oke sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas jadi di dalam proses silahkan menyelah tadi ulang tadi belum jelas Pak di dengan senang hati akan menjelaskan oke Pak di lanjutkan bahan lagi berikutnya adalah kertas pensil ini sudah pasti ini adalah masih konvensional kalau dulu kita gunakannya kertas pensil ini wajib kenapa wajib karena kita menggambarnya pakai pensil apakah boleh pakai , boleh aja tergantung skill kita atau dalam prinsip animasinya solid drawing kemampuan menggambar kita ini solid drawing dapat disinggung dulu di pertemuan sebelumnya terkait dengan gambar prinsip dasar animasinya jadi fungsinya di sini pensil dan kertas ini adalah untuk media gambarnya secara manual kita gambar kemudian kalau pada penghapus juga nah ini penghapus artinya fungsinya jelas untuk apa meng meng jelas gambar yang enggak digunakan oke nah ini kelanjutannya ini tadi setelah digambar dengan pensil seterusnya di scan dengan alat scanning tadi scanner tadi nah paham ya mbak Ciri ya oke bagus oke paham oke kalau berikutnya ini kita gunakan patch bar patch bar ini terupa patch break kalau sekarang bisa gunakan jadi objek atau kertas kita gambarin tadi kita lubangin seperti ini Pak Adil lubangnya di sini di lubang di sini posisinya seperti ini ada patch bar ada kertas ada gambar ini ini adalah meja press ini atau lightbox jadi gambarnya seperti ini oke paham kita lanjutkan semangat dong iya pak ya itu harus semangat tadi lanjutkan ini tahap membuatan produksi animasi dengan baik-baik tahap membuatan produksi animasi jadi tahap pembuatan produksi animasi itu sama dengan produksi film light kenapa karena di dalam ini ada tiga tahapnya ada pra produksi ada produksi dan ada produksi atau pasca produksi jadi kalau kita analogikan pra produksi sebelum kita membuat ya sebelum membuat ini kemudian di produksi di silah pos atau membuat tanya kemudian pos produksi pos produksi itu adalah bagaimana kita mempublikasikan atau menggandakan ya oke dari pembahasannya sudah ada gambaran anak-anak jadi ada apa kita tadi pra pra produksi pros 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 tepat sekali sama dalam proses pembuatan ini masih terkait dengan pembuatan film juga jadi sebenarnya proses membuat aja film oke Pak dilanjutkan disini kita ulas sedikit konsep konsep kemudian ada konario kemudian ada karakter story buat awal oke Pak dijelaskan konsep konsep itu sama hal 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 kita kita membuat misana misananya seperti pak misananya kita buat ini ada di pola produksi atau persiapan itu pemimpinan senario kita harus tahu arahnya seperti apa jadi kalau kita membuat film kita harus tahu seperti apa jadi kebingungan ketika dia kita eksekusi senario biasanya kemudian ada bentukan karakter dan misan karakter siapa jadi kita menoklah atau sebagai contoh apa di mantan yang selamat yang lagi meneran ada filmnya Naruto itu contoh sebenarnya ya animasi jadi di awal film itu Naruto itu rambutnya kuning bajunya warnanya oran kemudian di perutnya ada gambar segelnya segel keubil gak salah ya dan seterusnya itu karakter kemudian ada karakter hinata contohnya matanya itu abu-abu dia menunjukin dia karakter orang yang buta dan seterusnya kemudian ada storyboard ada storyboard storyboard bergambar dia mempercerita atau gambar yang bercerita kalau sederhananya gitu jadi di storyboard ini nanti ada beberapa penjelasan-penjelasan ada visualnya ada audionya seperti apa atau suaranya musiknya seperti apa durasi waktu tampilannya seberapa oke ya ini nanti kalian bisa lihat di modul yang Pak Adi share di grup WA ini modulnya sudah Pak Adi share nanti kalian bisa membaca lebih lanjut karena di pembelajaran dari sekolah kita dibatasi cuma 30 menit jadi kalian bisa belajar sendiri kalau Pak Adi jelasin disini waktu kita kurang jadi secara umum Pak Adi secara garis besar dijelaskannya disini detailnya kalian pelajari di modulnya kemudian ada proses namanya dumping awal dumping itu adalah proses memasukkan suara jadi kalau kita mau membuat film animasi kita harus ke studio dulu kalau dulu ya ke studio kemudian rekaman disitu kita rekaman misalnya di filmnya Upin Ipin Upin Ipin itu rekaman dulu jadi baru dibuat tokoh karakternya yang berbicara jadi misalnya kita say hello hello gitu kita rekam kemudian kita membuat desain karakternya atau animasinya baru suaranya kita masukkan nah disitu nanti Upin Ipinnya kita sinkronkan durasinya berapa ada kalimat say hello itu nah contohnya seperti dubbing awal nah kita gunakan recording untuk merekam suaranya oke anak-anak sampai sini udah jelas jelas Pak oke masih semangat ya oke nah itu kalau kalian semangat Pak Dil semangat lagi oke kita lanjutkan di proses produksi tahap kedua nah ada perproduksi ini di tahap kedua ada namanya proses produksi produksi animasi itu apa aja ada layout layout itu apa istilahnya kalau di dalam analoginya di dunia desain layout itu penempatannya penempatannya seperti apa desain-desain sama di animasi karakternya di sebelah mana atau objeknya tadi kan desain karakter gak buat ekronya seperti apa itu terkait dengan layout kemudian key motion atau gerakan ini ya key post istilah lainnya atau posisinya posisi kalau Pak Adi dulu pernah jelasin materi ini ya pas di posisi daring di video tutorial saya mau bergerak dulu saya mau bergerak dulu saya mau bergerak dulu di frame 1 saya akan di frame 5 tertutup namanya key si pos si pos oke Pak Adi dulu yang yang dulu yang sebenarnya di in between in between ini adalah gambar antara di antara gambar satu dan lima tadi jadi in between berarti di krim berapa kalau tadi satu dan di in between dua tiga dan empat ya empat segala satu dan lima kalau tadi gambar key post oke kemudian di produksi ada background 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 ini adalah kita membuat gambar belakang kenapa sih background kalian bisa membuat animasi atau background seperti sayur kan bangga jadi kalau kalian nonton film naruto lagi berperang ngeluarin api dan seterusnya tapi background kosongan atau apa jadi perang menarik nah background ini sebagai mendukung obyek utama kemudian proses scanning ini scanning tadi dengan alat yang alat tadi jadi kita menggambar manual dengan kertas tapi kemudian disini adalah proses scanning untuk mengubah dari model manual menjadi model digital tadi lanjutkan sudah jelas tidak jelas oke di post produksi tahap ketiga ada komposite komposite atau istilahnya kompositing kompositing itu kompositing dari obyek yang kita gambar tadi yang sudah masuk setelah di scan jadi digambar manual kemudian di scan setelah di scan di warna kemudian di kompositing kompositor mengkompos jadinya nanti frame-nya tinggal dulu ring 1,2,3,4,5 akan menjadi gerakan sempurna kemudian ada editing editing ini sudah kompleks masukkan animasinya sudah hasil dubbing suara tadi kita masukkan disinkronkan tambahin text tambahin text gambarnya sudah kemudian suaranya sudah background musiknya sudah background gambarnya sudah ini proses editing kalau sudah editing proses terakhir apa rendering 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 adalah proses merender kalau sudah ini tidak di render menjadi format yang kita inginkan jadi rendering ini setelahnya kita mencari format apa berubah ke format bisa movie bisa mp4 bisa mkv dan format lainnya karena ini kita menghasilkan output kalau dari rendering ini kemudian ada di postproduksi ada pemindahan film ke dalam berbagai media nah ini penggandaannya sebelum dipublikasikan berupa vcd atau video video disk video 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 sistem atau vhs channel lainnya banyak sekali output ini proses postproduksi oke sampai sini jelas oke nah ini kita masuk di proses pembuatan produksi animasi ya anak-anak masih semangat ya oke Pak Adi lanjutkan dalam proses produksi animasi jadi kalau kalian perhatikan nanti ada yang pertama ada menggambar manual ya menggambar manual itu seperti tadi sebelumnya Pak Adi jelaskan yaitu kita menggambar di atas kertas menggambar di atas kertas kalau animasi itu kita menggunakan kertas dan pensil nah itu adalah basicnya di animasi konvensional kalau sekarang udah ada pen tablet ya atau pen tab ya kita gunakan tapi kita belajar dasarnya dulu adalah menggambar manual setelah menggambar manual langkah berikutnya gambar dirasa udah cukup udah bagus kemudian apa namanya udah di clean up baru masuk di proses berikutnya adalah scanning scanning apa tadi alatnya ada yang tahu scanning scanner scanner iya tepat sekali tadi udah saya jelaskan di awal-awalnya jadi alat yang kita gunakan adalah scanner untuk scanning gambar fungsinya adalah untuk apa mengubah mode manual menjadi gambar digital ya tepat sekali oke Pak dilanjutkan nah di proses scanning ini nanti kita masukkan karena ini tadi scannernya A4 flight A4 scanner maka kertasnya yang kita gunakan juga harus kertas A4 nah biar presisi oke oke Pak dilanjutkan masuk di proses berikutnya setelah scanning adalah coloring coloring ini adalah proses pemberian warna pada obyek artinya gambar animasi yang kita gambar secara manual seperti gambar di sini paling awal kemudian kita scan kita clean up kemudian kita warna pada proses coloring ini software yang digunakan adalah Adobe Photoshop apakah bisa yang lain boleh software-shower yang lain pun boleh kalau yang lebih familiar kita adalah software-shower adalah Adobe Photoshop nah setelah coloring atau pewarnaan ini sesuai dengan desain karakter yang kita buat pada praproduksi gambar ini kita warna kemudian kita simpan dalam format PNG atau PNG atau Portable Network Graphic biar background di belakangnya transparan jadi kita cuma ngambil dari gambarnya aja ya paham? iya pak jelas? paham jelas pak Alhamdulillah Pak Adi lanjutkan kalau sudah proses coloring masuk di proses editing editing gambar jadi kita udah mulai mengedit pergerakannya butuh frame-nya berapa dan seterusnya nah di proses editing ini nanti kita menentukan sound-nya kita masukkan kemudian seperti tadi yang Pak Adi sampaikan di awal-awal sound back sound-nya kemudian dubbing-nya tadi yang kita buat tadi untuk suaranya durasi masuknya kapan sesuai storyboard-nya ini proses editing ini bagian kerjaan dari editor jadi dalam proses pembuatan animasi dari pra sampai pas nanti teamwork modelnya yang coloring ini sendiri yang menggambar animatornya sendiri editornya ini juga sendiri seperti itu pada prinsipnya seperti itu kita bekerja dalam team paham sampai sini? paham oke baru lanjutkan proses yang terakhir adalah rendering setelah editing nanti akan rendering jadi rendering yang Pak Adi bilang tadi adalah menghasilkan output yang sesuai yang kita inginkan jadi di render suaranya sudah terus dubbing sudah pemberian sudah tinggal kita merender formatnya bisa MP4 bisa H2 dan seterusnya sekali ya formatnya ada MPEG ada MKV tergantung ya kita inginkan mau dijadikan format seperti apa oke anak-anak sampai sini sudah paham? paham Pak oke kalau paham Pak Adi lanjutkan nah ini yang ingin Pak Adi sampaikan ini nanti pembelajaran asingkron kita cukup 30 menit makanya ini nanti untuk link video nanti Pak Adi minta kalian akses sendiri kalian bisa catat di sini link videonya tutorialnya ya ini ada shortcutnya di sini kemudian link modulnya nama dari hari ini ada modulnya kalian bisa mengakses di Google Classroom ini Pak Adi sudah upload ya di maaf bukan Google Classroom Google Drive kalian nanti bisa mengakses di sini ya di Google Drive ini kemudian ada link lembar evaluasi ada linknya di sini lembar evaluasi nanti kalian diberikan soal-soal untuk evaluasi materi pembelajaran hari ini dan nanti hasilnya setelah kalian akses kalian bisa masuk di Google Classroom ini kalian isi nanti Pak Adi lihat ketika kita diproses mode asinkron kemudian lembar kerja peserta didiknya ada linknya juga di bawah sini nanti kalian akses ya Pak Adi share di grup kelas di grup BA Classroom jadi link LKPD ini ini nanti ada lakan-lakan kerja kalian untuk pembuatan tugas ini silah iya Pak oke langsung aja sampai sini kemudian kita masuk di rangkuman jadi rangkumannya alat dan bantu membuat animasi itu ada ini ya ada komputer dengan spesifikasinya seperti ini dan seterusnya spesifikasi minimal ya 800 MHz memorinya 64MB VGA-nya sekian harddisk-nya 20GB dan seterusnya nanti kalian bisa screenshot untuk rangkuman ini atau bisa kalian mencatatnya kemudian alat berikutnya adalah flatbed scanner atau scanner untuk ukuran A4 nah ini untuk merekam gambarnya kemudian ada soundcard midi port nah ini soundcard yang mempunyai kemampuan rekam ya mempunyai kemampuan rekam suara yang sangat baik dan punya midi port untuk menggabungkan dengan instrumen musik yang punya colokan midi port juga termasuk mikrofon dan speaker tentunya ya kemudian ada light table tracing ya light table atau kalau kita nyebutnya adalah meja trace paling gampangnya atau light box ya jadi ada definisinya adalah meja kotak yang diatasnya ada kaca atau akrilik seukuran kertas gambar A4 atau A3 kemudian di dalamnya ada lampu seperti yang kalian jumpain di lab 4 multimedia itu ada kalau kita pas pembelajaran tatap muka ya kemudian berikutnya adalah kertas pensil penghapus ini adalah alat-alat yang kita gunakan oke ada pitchbar digunakan untuk menjepit gambar sequence agar lebih mudah dibuat dan dikoreksi oke anak-anak sampai sini kita evaluasi Pak Adi akan memberikan beberapa pertanyaan coba nanti dari kalian silahkan menjawab yang pertama ya silahkan diamati soalnya Pak Adi tampilkan identifikasikan alat-alat yang digunakan untuk membuat animasi 2D silahkan ada yang bisa jawab saya Pak siapa ini Tahma oke silahkan Tahma alat-alat yang digunakan untuk membuat animasi 2D yaitu pertama komputer 2 scanner 3 kertas 4 pitchbar 5 meja tracking pensil penghapus itu Pak oh iya tepat sekali ya tadi alat-alatnya ada penghapus oke kemudian ada oke bagus sekali ya Rahman jawabannya cukup cerdas cukup bagus Pak Adi kasih wajah oke lanjut dalam membuat animasi 2D terdapat piranti keras ya yang salah satu adalah scanner nah jelaskan fungsi dari scanner dalam proses tersebut ada yang bisa ngejawab saya Pak ya Pak Putri Mabril oke silahkan fungsi scanner untuk memindai atau memasukkan gambar manual menjadi mode digital iya tepat sekali fungsi scanner ada untuk memusnahkan fungsi dari mode gambar adi-adi ya di gambar di tepat di mode digital iya bagus sekali digital cukup jelas oke kemudian Pak Adi ngasih pertanyaan lagi dalam produksi animasi 2D terdapat tiga tahap itu tahap produksi maaf pra-produksi tahap produksi dan pacar produksi nah berikan contoh yang termasuk dalam tahap pra-produksi itu apa aja siapa yang bisa ngejawab silahkan saya Pak oke suaranya didekatkan dengan HP ya Pak saya apa jawabannya penulisan konsep storyboard skenario desain karakter sama pensil oh iya pensil gak termasuk pensil ya ya pensil gak termasuk oh iya koreksinya Rahma gimana pensil gak termasuk ya pensil tuh masuk di alat ya Maya ya identifikasi Pak oh iya identifikasi jadi itu oke ada yang ada koreksi lagi lagi jawabannya cukup bagus ya jawabannya cukup bagus ada yang alat yang dimasukkan di dalam proses tapi gak apa-apa tapi secara umum tadi jawabannya udah bagus dari pindi ya dari pindi tadi tahap-tahap di apa tadi pra produksi ada yang bisa ada yang bisa lebih menguatkan lagi jawabannya mungkin Rahma di praproduksi tadi apa aja ada konsep ada scenario ya ada storybook oke bagus sekali jawabannya udah cukup bagus cukup jelas jadi bisa kita pahami ya oke dari sini materi yang kita pelajari hari ini nanti ada beberapa tugas jadi kalian nanti harus mendesain perencana animasi dua dimensinya nanti Pak Adi pantaunya melalui WA jadi nanti tugas-tugasnya Pak Adi Panto melalui asinkron karena gak bisa seperti ini kemudian nanti bisa menyusul jadwal perencanaannya silahkan disusul dibuat seperti apa untuk animasinya nanti kapan pengarjanya dan seterusnya kemudian nanti Pak Adi akan memonitor Pak Adi akan memonitor hasil karya kalian melalui via subgroup kemudian untuk hasilnya jadi ada uji hasilnya Pak Adi lihat di link google yang link tugas tadi Pak Adi sering di depan tadi jadi nanti hasil karyanya silahkan di upload di upload disitu nanti untuk menguji hasilnya Pak Adi ngeceknya ya jadi kalian kerjakan di setelah kita apa itu namanya melakukan daring oke jelas sampai sini oke dari mata pelajaran animasi dua dimensi hari ini Pak Adi ingin menambahkan sedikit penguatan jadi hal beberapa kita akan untuk animasi seperti black bed black bed scanner ya kemudian ada patch bar ada kertas itu adalah alat yang dulu kita gunakan di animasi konvensional sebagai dasarnya kalau sekarang modern ini semuanya biasanya udah serba digital ya kayak contohnya film naruto udah digital gambarnya langsung mungkin tablet jadi gak pakai scanning lagi gambar langsung di komputer langsung di situ jadi lebih modern nanti harapannya anak-anak nanti juga perkembangan seperti itu oke kemudian untuk materi Pak Adi untuk yang hari ini ya saya rasa sudah cukup ya tinggal ini nanti kita pertemuannya akan datang kita akan mempelajari sudah masuk di KD 3.10 kita pelajari berikutnya nanti ya itu setelah was kita masuk di animasi 3.10 nanti anak-anak nanti bisa belajar sendiri bisa nyari referensi bahan-bahan ya jadi kalian bisa belajar juga dalam kondisi dari ini dan jangan lupa jalan seperti itu ya oke alhamdulillah pembelajaran hari ini udah cukup ada pertanyaan lagi udah cukup jelas yang Pak disampaikan ada yang tanya silahkan ada yang tanya silahkan tadi pas bagian identifikasi alat-alat tadi kan pakai pensil Pak ya pensil yang pakai pensil apa ya Pak biasanya oh iya bagus boleh sambil kalau yang lebar adalah pensil mekanik atau pensil isi yang refill pensilnya kecil jadi itu kita gunakan untuk menggunakan kenapa pakai itu rekomendasinya kalau Pak pensil lebih konsisten gambarnya kalau kecil terus jadi garisnya gak berubah jadi nanti garisnya lebih pasti pastinya itu ya Rahmah ya udah jelas siapa Pak terima kasih Rahmah terima kasih itu cukup sangat bagus karena kita harus menangani karakter alat-alatnya penting sekali oke ada lagi sudah ya oke kalau sudah pembelajaran hari ini kita akhiri dan kita akan mulai agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk saya minta satu moment silahkan saya Pak sebelum mengakhir kelihatan pada hari ini mari kita doa mulai oke terima kasih semuanya tetap jaga kesehatan di rumah ya tetap patuhi kesehatan harapannya kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat belajar terima kasih diakhiri untuk pembelajaran hari ini selamat lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 semangat undi selamat selamat daripas tadi selamat selamat di Indonesia di sana